oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan panen anakan lobet memindahkan anakan lobet yang sudah mulai keluar gelodok hari ini kita akan coba memindahkan ke kandang yang baru dan semula itu ada di sini bersama indukannya nih itu indukannya anakannya di dalam ada dua ekor berarti kita akan coba pindahkan ke kandang yang baru nah ini kan ada gelodoknya nih kita akan pindahkan nanti ke kandang yang ini nih kandang yang ini kandang kita persiapkan sebelumnya tanpa gelodok nanti biar kita bisa pantau apakah dia sudah mulai mau makan sendiri atau tidak kalau sudah mulai makan sendiri kita pisahkan dari induknya nah disini ada beberapa indukan disana juga ada beberapa indukan nah sebelum kita pindahkan kita siapkan dulu kandang yang buat si di anakannya iya ini posisinya kita sudah kasih tangkringan ada beberapa tangkringan dan nanti kita kasih makanan dan air minum ya untuk dia bisa makan dan minum oke oke eh jangan terlama-lama kita langsung saja ke proses pemindahannya yuk ikuti terus dan jangan lupa pada teman-teman atau rekan-rekan semua yang belum subscribe subscribe dahulu ya channelnya channelnya bang luki biar kita selalu semangat untuk terus membuat konten video-video video-video yang bermanfaat ya oke ini agak susah ya soalnya lahannya agak sempit ya ini sudah kita ambil nih tempat tempat yang luas ya tempat yang tempat yang luas ya nah dapat dilihat tuh teman-teman sudah mulai keluar ya anakannya keluar ada dua ekor ya kemungkinan ada dua ekor posisinya giras posisinya giras kenapa? karena ini loloh induk ini dibiarkan bersama induknya biar kita tidak repot ya untuk meloloh posisinya biar-biar giras apa-apa ya yang penting kan dia mau beranak nanti juga lama-lama kalau tergiasa sama manusia dia akan oke sebelum kita lanjut memindahkan kita siapkan dulu pakan dan kandang yang ini ya yang mau ini 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 kita akan kasih alas sekoran si tepat kotorannya setepat baginya itu kita kasih koran dulu ya biar nanti proses pembersihannya itu gampang ini ini kita simpan dulu di bawah bentar bentar oke kita akan kasih oke si tepat kotoran ini kita kasih alas sekarang ini kenapa bang kenapa dikasih alas sekarang biar bisa nanti kita langsung ambil ini oke sekarang kita tinggal ngasih pakan tempat 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 pakannya kita tinggalkan saja yang ini ya yang yang awalnya kita ambil saja yang ini ini kita tindakan ke sini dan jangan lupa dibuang dulu sisa-sisa makanan ya kita buang dulu ini ini di bukirkan saja dulu ini kita bukirkan saja dulu ini banyak kotoran dan sisa-sisa apa nanya ya ini banyak kotoran dan disini bersiap sudah sudah bersih sisamakan sudah besk kita tambahin dimasukin ini panen indukan yang ini ini alhamdulillah yang ada dua ekor yang lumayan ya meskipun sama murah kita kuris aja sedikit ini ya posisinya ini jenisnya enggak tahu apa posisi burung yang pasti ini jenis bisa masuk ke warna dan barangkali eh apa ya buat temen-temen yang tahu ini burung gini siapa silahkan dengarkan di kolom komentar oke jangan lama-lama kita langsung saja rindahkan si indukan dan tanaman ini ke tempat yang baru ya ini saya anggap dulu anak-anak ayah satu sangat keras ini ya sangat cantik sekali ini ya kita sangat langsung tindakan segera hai 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 oke aku sudah kita penyahkan ya di sini Udah lagi kita pindahkan gak apa-apa, kalau giras juga gak apa-apa yang penting sehat dan mulus ini posisinya beranak 2 ekor nah itu si jantannya kita bunyi-bunyi nah ini nanti kandangnya kita bersihkan kita awat lagi kandangnya biar steril lagi dan nanti kita isi lagi dengan indukan yang yang ini tapi kita isi kalau dia sudah apa ya kelihatan anaknya itu mulai makan sendiri kalau belum biarkan sama indukannya biar dia mencontohkan kepada anak-anaknya cara memakan oke mungkin segitu saja video kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan terus selalu semangat dalam apa ya dalam konservasi dalam membuat anak-anak-anak dalam breedingnya meskipun harga loket mulai hancur kita terus selalu semangat oke terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan share salam konservasi salam super hobby dalam dunia kicau wassalamualaikum warahmatullahi amin selamat bye-bye bye-bye Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!